Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Kali ini saya berada di lingkungan Candi Perambanan Tentu daerah seluas ini pasti ada petugas-petugas khusus yang ditugaskan untuk berbagai hal Tentunya banyak orang, ini salah satu saya menjumpai salah satu karyawan di sini Nanti kita akan bertanya-tanya tentang suka-dukanya bekerja di lingkungan Purbakala Misi masih? Nah, mene sini mas? Pak Marsono Pak Marsono Bekerja di sini sudah berapa tahun ya? Sudah 18 tahun 18 tahun bekerja di sini untuk di areal halaman satu Candi Perambanan Tentunya banyak suka-dukanya yang dirasakan dalam menunaikan tugas negara ini mas? Mau bawa-bawa nih? Apa kira-kira Yang sukanya itu Seperti apa? Kita sukanya di sini tuh Sukanya karena kita Belangnya juga dapat gaji Kita di sini dapat penerasi dengan punjung yang banyak Melihat pekerja sambil rekreasi Sementara yang lain hanya rekreasi Datang dari jauh-jauh rekreasi Maksudnya disini sambil pekerja Saya menyenangkan sekali Sudah berkeluar? Anaknya berapa? Anaknya baru lima Ini luar biasa tidak ikut KP Tapi dari lima itu sekarang Sudah berada di tingkat apa? Yang satu sudah berkeluarga Sudah lumayan Yang satu sudah berkeluarga Yang dua sudah berus SMA Yang paling kecil? Yang paling kecil baru 10 bulan Waduh selamat selamat Masih punya harapan masa depan yang luar biasa Terus kemudian Yang dirasakan dalam pekerjaan ini Terutama untuk menjaga peninggalan budaya ini Yang jelas karena kita bekerja disini Kita memiliki kebanggaan tersendiri Karena bisa memelihara Kita merawat Menjaga budaya Kita merestarikan cagar budaya Warisan Nenek moyang Ya inilah Ini sebenarnya yang paling mulia dari para pekerja di cagar budaya Semoga para pengunjung disini juga ikut melestarikan Seperti pekerja-pekerja disini yang sudah setiap hari Memperhatikan seperti ini Membersihkan jamur yang susah Ini sangat susah untuk dibersihkan ya Ini ada obatnya atau bagaimana gitu? Ini obat biasa kita obat dengan AC-322 Pak Tapi tetap dibersihkan dulu ya? Ya dibersihkan dulu Ini kan cuma pembersihan mekanis kering Oh ya Ini membersihkan mekanis kering Kalau sudah pakai obat Ini pembersihan kemis Oh gitu Kalau ini cuma pembersihan mekanis Ya ini juga ada Mekanisasinya sendiri ya Untuk pembersihan ini Pembersihan mekanis kering Yang namanya ini ya Pak Ini cuma dilukai aja Ini Bersumbuhan mikroorganisme ini kita lukai Terima kasih Mas siapa yang ada di lukai? Mas Marsono Pak Mas Marsono Saya sudah diberi kesempatan untuk bincang-bincang Saya Robby Rayat Yang punya channel Youtube ini Semoga nanti di lain waktu Yang ingin berkunjung ke Candi Perambanan Ketemu dengan Mas Marsono Menghon untuk disapa Demikianlah perbincangan saya Dengan salah satu pegawai di cagar budaya Candi Perambanan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!